Nah ini kalau misalkan dari orang tua di rumah sudah diberikan edukasi tentang bermain HP, dikasih waktu periode-periode sisanya bahwa bermain HP-nya di waktu-waktu tertentu. Nah kalau dari sekolah, ini kan dilepas dari lingkungan orang tua dan bagaimana peran guru, apakah perlu diberikan tambahan mungkin yang kurikun khusus soal tata cara berpedia sosial yang baik, menggunakan handphone yang baik gitu. Apakah sudah diberi apa di sekolah-sekolah? Menurut saya penting juga ya, Kemeninfo itu juga punya program Kemenah, Kemenikbud, kemudian KPPA gitu kepada sekolah. Jadi gurunya, jadi mungkin anak-anaknya juga jauh lebih ngedengerin guru itu kan bisa juga ya. Jadi guru-guru ini kan juga orang dewasa di sekitar anak gitu, jadi dia juga bisa gitu. Tapi ya semua linilah, termasuk orang tuanya, tapi guru juga menurut saya menjadi penting. Karena guru tuh bisa, apa-apa lagi di SD ya, di jenjang SD anak tuh lebih dengerin kata gurunya gitu kan. Kalau mereka, kata orang tuanya kan, kata ayahku, kata ibuku, begitu SD, dia lebih bilang kata guru, kata guruku. Itu lebih didengerin, ya kalau udah SMP baru kata temen kan, kata temennya gitu. Nah, tapi kalau pada level SD misalnya, itu guru memang sangat didengar, mungkin itu juga bisa. Ya untuk memberi edukasi anak-anak, bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana menggunakan digit itu dengan benar dan menghindari dia kecanduan. Jadi anak-anak ini juga mesti diajarkan, jadi dia juga bisa, bahkan ngasih tau orang tuanya kan, beberapa anak. Nggak boleh kata ibu guru tuh, nonton ini lama-lama nggak boleh gitu. Memang aturan main tuh penting. Dibuat, dan jangan kasih handphone ke anak tuh sebagai hadiah. Tapi berikan handphone itu sebagai pinjaman. Ini punya mama-papa, kamu mama-papa pinjamkan. Nah, kalau kini pinjamkan, satu dia nggak boleh di password. Kan jadi kita bisa periksa tuh, apa saja sebenarnya dia buka historinya. Yang kedua, kalau dia melanggar aturan kita, kita bisa ambil. Karena kamu melanggar, ya mama-papa nggak, pinjamkan lagi gitu. Jadi itu penting banget sih membangun itu gitu. Jangan berikan itu sebagai dia. Tapi pinjaman sama papa gitu.